Terbenar, saat ini saya lagi berada di hutan, hutan di desa Bendung Talagenting, Kacamatan, Dana Kerinci, Kebupaten Kerinci. Saat ini saya sedang di lokasi sebuah bangunan yang diperkirakan merupakan bangunan bekas Belanda dulu, penjajahan Belanda dulu. Kita lihat, bangunan ini terdapat di perladangan warga, ada terdapat beton ya, sejenis beton, disini adalah bentuk kolam, cukup luas, cukup luas tribuner. Nah, ini bangunannya, cukup luas, dan bukti tidak saja terdapat di satu titik. Kita tahu, dulunya bangunan ini merupakan bangunan apa, memang ini merupakan peninggalan Belanda dahulu. Kita lihat ke atas tribuner, cukup banyak bangunannya, berupa beton, tapi sudah dalam bentuk beton. Nah, ini bangunan, cukup luas juga tribuner bangunan ini, yang terdapat di desa Pentagen, Bendung Talagenting. Nah, ini bangunan ini, cukup luas, cukup luas, tribuner. Nah, ini bangunan ini, dalam rupa benteng. Nah, ini juga bangunan, cukup luas, tribuner bangunan bekas Belanda dulu, yang ada di desa Pentagen. Untuk datang ke loaksa ini, dari objek wisata Taman Pertiwi, sangat dekat, hanya sekitar 300 meter dari lokasi objek Taman Wisata Taman Pertiwi. Kita belum tahu apakah penelitian sudah dilakukan ke sini atau belum, nanti kita coba tanya dengan masyarakat tempat. Mengenai bangunan, peninggalan Belanda ini, tribuner. Kita coba tanya masyarakat di sini, mengenai bangunan ini. Oke Pak Rudi, Pak Rudi, ini bangunan, menurut masyarakat, ini merupakan bangunan peninggalan Belanda dahulu ya. Ini bagaimana ceritanya bangunannya? Kalau cerita sih, kurang pasti simpang siur, karena sudah lama sekali zaman Belanda dulu. Kalau diinformasi sama orang yang tua di desa ini, itu ini peninggalan pabrik kopi zaman dulu. Oh, zaman Belanda dulu ya? Zaman Belanda dulu. Tapi orang tersebut belum juga tahu pasti, karena zaman dulu orang peribumi tidak boleh masuk. Oh, orang boleh masuk ke sini, memang orang Belanda saja yang boleh di sini ya? Di lokasi ini ya? Iya, kalau sempat masuk, tapi tidak bisa keluar. Oh. Kalau ingin keluar, nanti itu ya mati tempat di tempat sama Belanda. Ceritanya, ceritanya. Cerita, cerita ya, cerita orang tua di sini ya. Memang bangunan ini, sekarang ini memang sudah seperti ini ya? Iya, sudah seperti ini. Di ladang warga ya? Di ladang warga. Cukup luas juga nampaknya? Sekitar lebih kurang 2 atau 3 hektare lah. Oh, bangunan ini memang cukup luas, tribuner. Ada sekitar 2 atau 3 hektare. Disampai ke ujung sana juga ada bangunan ini. Mungkin kita belum bisa sampai ke ujung sana, karena memang lagi jalannya tidak ada. Di sini juga kita jalan-jalan semak, semak itu tribuner. Tapi cukup banyak, tribuner. Kita dapat cerita dari warga sini bahwa bangunan ini digunakan sebagai pabrik kopi. Tapi itu masih cerita yang masih simpang siur. Kebenarannya belum bisa kita pastikan. Tapi, Pak, apakah sudah ada peneliti yang datang di sini untuk melihat bangunan ini? Dua tahun yang lalu itu pernah penelitian dari Jambi Akriologi. Itu katanya, dia sudah dicek semua, katanya masih curiga juga. Belum pasti, 80% belum pasti ini, pabrik kopi. Belum pasti ya? Dia kecurigaan. Dia itu masih ini, kemungkinan ini adalah bekas tambak emas. Bekas tambak emas bisa jadi juga ya? Ini bangunan ini digunakan untuk apa dahulunya memang masih belum ada yang tahu. Yang jelas, ini bangunan merupakan peninggalan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.